Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ajarilbena 04 Di video kali ini saya akan membagikan tutorial Cara membuat lobby di server atau di realm sekalian Menjadi game mode adventure ya Ya, kita ambil contoh kecilnya saja dulu seperti ini Ya, jadi ketika kita masuk ke sini Maka akan berubah menjadi game mode adventure ya Jadi kita tidak bisa menghancurkan block atau bangunan Dan jika kita keluar, maka akan menjadi survival lagi Oke, kita langsung saja ke tutorialnya Oke teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya Ya, komen blocknya saya hancurkan terlebih dahulu Karena supaya kalian lebih mengerti ya Oke, seperti biasa pertama-tama kita ambil lagi komen blocknya Ya, seperti ini Give at v comment underscore block Nah, seperti ini teman-teman Kemudian kita klik enter saja Nah, oke kemudian kalian taruh komen block seperti ini Nah, dua komen block seperti ini ya Kemudian kita setting komen block yang ini menjadi repeat Dan harus aktif Nah, harus aktif lah ya Seperti ini teman-teman Yang tengah jangan di setting Oke, kemudian yang bawahnya juga sama Oke, jika sudah kita setting salah satu komen block Terserah mau yang mana dulu Terserah mau yang mana dulu Kita yang bawah saja dulu Oke, komennya seperti ini Game Mode S Game mode add dulu ya teman-teman Kemudian add P R Sama dengan M M sama dengan S Nah, jadi M sama dengan S itu Yang game mode survival dia akan menjadi game mode adventure Jadi yang game mode kreatif dia tidak akan berpengaruh Oke, kita langsung saja tutup kurung Oke, sudah jadi teman-teman Kita lanjut ke komen block yang keduanya Oke, untuk komen block yang kedua seperti ini Game mode S Add P Nah, untuk komen block yang kedua ini menggunakan RM ya Radius max Jadi radius max itu kesebalikan dari radius biasanya Jadi misalkan disini saya akan menaruh 5 ya Nah, saya akan menaruh 5 Jadi 5 block dari komen block ini Tidak akan berpengaruh menjadi game mode survival Tapi di luarnya ya bakalan berpengaruh Oke, kita lanjut saja Menjadi M Sama dengan A Oke, kita ada tutup kurung Jadi RM ini juga harus sama dengan luas lobby kalian ya Biasanya Yang game mode S ini beda 1 Nah, yang ini 4 Yang radius bias 4 Kemudian yang radius max 5 Jadi kalian tambah 1 saja atau kurang 1 Oke, teman-teman kita langsung coba saja Nah, sebelum itu ini kan saya mau game mode kreatif nih Jadi tidak terpengaruh sama sekali kan Ketika saya masuk ke garis putih ini Oke, kita ubah ke game mode survival Maka akan terpengaruh Nah, ini saya bisa nge-break ya teman-teman Kemudian ketika masuk maka akan jadi game mode adventure Ya, kemudian kita keluar lagi Cruncher Paypal Masuk lagi Adventure Nah, oke teman-teman Ini sudah berhasil Dan ini cucuk banget Dipasang di Orilums atau di server kalian Oke, terima kasih teman-teman Telah menonton video saya Jangan lupa like atau subscribe Bye